Langsung saja melangkah ke acara pertama kita, yaitu topik CD30, Nostrid Market to Serious City Target. Hari ini kita kedatangan tamu sosial dari Departemen Pathologi Anatomi, Dr. Muhammad Rizmi Sangara, PSP, Sosialis Pathologi Anatomi. Beliau adalah Ketua Departemen Forensik dan Mediko-Legal Fakultas Kedokteran UNHAS, kemudian Koordinator Pendidikan Masjid Kota juga SMAF. Kemudian beliau juga Wakil Kepala Instalasi Pathologi Anatomi Rumah Sakit UNHAS dan Staf Pengajar Departemen Pathologi Anatomi Rumah Sakit UNHAS. Beliau menyelesaikan dokter umum di Universitas Hasanuddin, kemudian Diploma Forensik Medicine di University of Browning di Belanda, kemudian TAC in Molecular Pathology di Kobe University of Japan, kemudian Spesialis Pathologi Anatomi di Universitas Hasanuddin. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu lagi, kami persilahkan, kami mengundang Dr. Rizmi Sangara untuk mempersentukan topiknya yang pertama. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Dimas atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Salam sehat semua. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah SWT sehingga dapat beraktifitas di siang hari ini. Ya, jadi pada kesempatan hari ini saya akan mendapat giliran untuk memberikan presentasi yang sesuai dengan topik seminar kita hari ini yaitu Lymphoma Hoskin yang berjudul CD30 from Diagnostic Marker to Therapeutic Target. Ya, perlu saya jelaskan di sini bahwa molekul CD30 ini sebenarnya sudah lama ditemukan. Ya, pertama kali tahun 1982 dan ditemukannya di membran sel Lymphoma Hoskin. Nah, sejak saat itu CD30 menjadi marker untuk diagnostik Hoskin Lymphoma. Kemudian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran terutama dalam penanganan cancer, ya, maka berkembang suatu metode yang kita kenal sebagai targeting therapy yaitu suatu metode penanganan kanker dengan fokus pada gen atau molekul protein yang terlibat dalam surpipal atau pertumbuhan sel kanker dan juga apoptosis. Nah, ada beberapa molekul-molekul yang telah menjadi kandidat untuk dijadikan target terapi namun hingga saat ini hanya beberapa saja yang telah terbukti dan sudah diaplikasikan. Ya, salah satunya yang saya terangkan hari ini adalah CD30. Nah, apa sih itu CD30? CD30 itu adalah suatu protein reseptor yang ditemukan pada membran sel dari beberapa sel, ya, pada hakikannya sebenarnya ada dua bentuk CD30. Sebagian besar terdapat pada membran sel dan sebagian kecil dalam bentuk terlarut atau soluble form, ya, soluble form CD30 yang jumlahnya sangat sedikit. Nah, kalau kita melihat di gambar ini, ya, secara struktural CD30 itu terbagi dari tiga bagian, ya, atau domain. Yang paling besar adalah domain ekstraseluler yang terdapat di luar sel. Kemudian, domain yang kedua adalah domain transmembran yang terdapat sepanjang membran sel sampai menembus. Dan yang berikutnya adalah domain intraseluler atau sitoplasmic tail. Nah, ini yang berfungsi untuk menghantarkan signal dari luar sel menuju ke inti sel. Nah, CD30 merupakan protein reseptor yang tergolom dalam suatu kelompok besar dari protein-protein yang disebut dengan tumor necrosis factor reseptor. Ada sekitar 25 kelompok protein yang tergolom dalam kelompok protein ini. Misalnya CD40, PAS, RANG, ya, dan protein ini memiliki kemiripan terutama pada domain ekstraselulernya sehingga dikelompokkan menjadi satu kelompok besar yaitu TNF reseptor super family. CD30 merupakan reseptor sehingga pasangannya kita sebut dengan CD30 ligan atau kita singkat CD30 ligan atau kita sebut juga sebagai CD156 dan ini juga merupakan suatu protein yang tergolom dalam kelompok protein yang disebut dengan TNF ligan. Nah, cuma kelompok TNF ligan ini jumlahnya sedikit, ya, tidak seperti TNF reseptor super family karena memiliki kemiripan yang terbatas dengan satu sama lain. Nah, berbicara mengenai fungsi CD30 sebenarnya tidak terlepas dari mekanisme penghantaran sinyal yang dimediasi oleh sitokin tumor necrosis factor. Jadi, tumor necrosis factor memberikan sinyal yang ditangkap oleh reseptornya ya, maaf ini salah ya, maksudnya TNF tumor necrosis factor reseptor 1 yang terdapat di permukaan sel. Nah, CD30, ya, kita tahu lokasinya ada di membran sel, ya, bagian sitoplasmic tail atau intracellular domainnya itu berinteraksi dengan satu molekul yang disebut dengan TRAP2, tumor necrosis receptor associated factor 2 di mana molekul TRAP2 ini di samping berikatan dengan CD30 juga berinteraksi dengan molekul lain yaitu tumor necrosis receptor associated domain atau TRADD, ya, TRADD ini adalah molekul yang berinteraksi dengan ekor atau bagian sitoplasmic atau intracellular domain dari TNF receptor 1. Nah, interaksi dari TRAP2 dengan TRDD ini, ya, akan mengaktifkan beberapa protein seperti P50 dan P65 yang akan menginduksi, ya, dari faktor transkripsi yang ada di inti sel yaitu NFKPB yang terlibat dalam proses proliferasi dan pertumbuhan sel. Nah, jadi bila mana CD30 ini dinonaktifkan, misalnya dengan cara ligasi atau penghambatan dengan menggunakan anti-CD30 antibody, tentu saja akan memberikan efek dengan pada degradasi dari molekul TRAP2. Nah, hilangnya molekul TRAP2 akibat degradasi tentu saja akan memberikan dua konsekuensi. Yang pertama, tidak akan terjadi sinyal yang mengaktifkan NFKPB yang penting bagi survei sel dan di samping itu juga akan membuat TRADD ini menjadi bebas, ya. Trat, ya, TRADD ini yang bebas akan mengaktifkan protein kaspase yang akan memicu proses apoptosis. Nah, jadi apa kaitannya dengan sel kanker? Ya, seperti kita ketahu, ya, sel kanker itu memiliki ciri akan bertumbuh secara terus-menerus, unlimited, dan berusaha untuk terhindar dari proses apoptosis. Nah, berbagai cara telah dilakukan oleh sel kanker untuk bisa dapat hidup dan terhindar dari apoptosis, salah satunya dengan mengekspresikan molekul seperti CD30 dalam jumlah banyak, ya, pada membran sel. Dengan harapan, CD30 ini akan mempengaruhi survival cell dan menghambat proses apoptosis melalui interaksinya dengan molekul TRADD2. Dan dengan memahami mekanisme CD30 ini, kita akan mengetahui bahwa seberapa pentingnya CD30 dalam kedua proses ini. Dan tentu saja menjadi ide yang bagus bahwa dengan menghambat CD30, kita memiliki dua keuntungan. Yang pertama, akan menghambat proses pembelahan sel yang diakibatkan hilangnya sinyal dari NF-KPB. Yang kedua, akan memicu proses apoptosis. Nah, CD30 itu diekspresikan pada beberapa sel, seperti sel limposid B dengan T, yang diaktifasi oleh beberapa virus, misalnya epistembar virus dan human T-cell limpotropic virus atau HDLV1 dan 2. Pada beberapa serum dan darah penderita, bisa ditemukan peningkatan konsentrasi dari soluble CD30 dan ekspresi 30 pada sel limposid B dengan T pada pasien yang terimpeksi dengan virus seperti epistembar virus, mononuklesis infeksiosa, hepatitis B dan C, dan human immunodeficiency virus. Nah, CD30 itu sangat terekspresi dengan kuat pada permukaan sel dimpoma hot skin yang kita kenal sebagai sel restember. Namun pada sel-sel normal, dia terekspresi dengan lemah. Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa lebih dari 98% kasus hot skin limpoma klasik atau CAL itu memberikan hasil CD30 yang positif. Protein ini juga dapat ditemukan pada beberapa kasus limpoma non-hot skin, baik B dengan T, tetapi yang terutama pada limpoma sel T. Nah, untuk limpoma sel T pada jenis sistemik anaplastik large sel limpoma atau SALCL ini CD30-nya terekspresi secara kuat. Seperti Anda lihat yang di bawah ini, ini adalah gambaran imunohistokimia dari Cesar Ristemberg yang mengekspresikan CD30 yang tampak yang berwarna merah dan ini yang insert ya, yang perbesaran dari Cesar Ristemberg. Kemudian ini juga pada beberapa CSM maligna yang mengekspresikan CD30. Warnanya berbeda kalau ini, apa ya, ini warna ini kalau tidak salah dari DAP. Nah, untuk pada beberapa jenis limpoma sel T, ekspresi CD30 sangat bervariasi. Rata-rata 30% pasien dengan limpoma sel T itu memberikan ekspresi CD30 positif. Tetapi seperti yang Anda lihat di tabel sampingnya, kita lihat ada yang saya highlight dengan ditebal, yaitu anaplastik large sel limpoma yang ALK positif, ALK negatif, primary cutaneous anaplastik large sel limpoma itu 100% kasus memberikan ekspresi CD30 yang positif. Beberapa penyakit lain, seperti mycosis pongoides itu hanya kurang dari 20%, tetapi yang transformasi mycosis pongoides itu sampai 100%, termasuk juga dari linfomatoid papulosis. Untuk yang peri-perti sel limpoma not otherwise specified, itu ekspresinya mungkin agak rendah, tetapi penelitian sebelumnya juga telah membuktikan bahwa memiliki signifikansi dengan prognosa. Nah, untuk linfoma sel B, ekspresi CD30 itu juga bervariasi, tetapi mungkin lebih rendah dibandingkan dari linfoma sel B, yaitu sekitar 15-20%. Tetapi dari beberapa jenis dari linfoma sel B, yang menarik di sini adalah primary medicinal larbicel, itu hampir maksimal sekitar 86%, jadi di atas 50%. Dengan untuk yang di LBCL, dipus larbicel linfoma ini CD30 juga positif, tetapi tidak sampai 50%, tetapi dia berpengaruh pada prognosa dan signature expression. Ya, menurut penelitian yang dilakukan sebelumnya di Rumah Sakit Darmais, namanya penelitian Holisa Restopistik Study, dari 258 potensial subjek, didapatkan ada 45 sampel yang memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian hot skin linfoma, yaitu ada 42, sorry, untuk penelitian CD30, di mana 42 sampel hot skin linfoma dan 3 sampel sistem anaplastik larsel linfoma. Didapatkan bahwa dari 42 hot skin linfoma, 90% hot skin linfoma memberikan hasil CD30 positif, jadi sekitar 37-38 pasien dari 42, jadi hanya 4 yang negatif. Dan 100% dari sistem anaplastik larsel linfoma yang positif dengan CD30. Nah, ini beberapa marker-marker yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan imunohistokimia pada beberapa jenis hot skin linfoma, ALCL yang positif negatif, PTSDL dan PTSDL-NOS. Nah, kalau ini terlalu banyak ya, ya tentu saja kalau diaplikasikan di Indonesia, ya pasti mungkin BPJS tidak akan mengganti kita punya biaya. Jadi mungkin nanti kita akan lihat ada beberapa rekomendasi yang bisa kita aplikasikan untuk di Indonesia. Kalau di luar negeri ini pasti hampir semua dilakukan. Nah, hot skin linfoma secara histopathologi itu memiliki karakteristik yang jelas ya, di mana kita tahu hot skin linfoma dibagi jadi dua tipe. Sebagian besar adalah tergolong dalam klasik hot skin linfoma, sedangkan sekitar 90%. 90% dari hot skin linfoma itu klasik hot skin linfoma, dan sisanya adalah nodular limposid predominant hot skin linfoma atau NLPH-IL. Klasik hot skin linfoma, untuk mendiagnosa secara histopathologi, kita harus menemukan adanya sel red stember, yang seperti Anda lihat ini, red stember mirip, kalau kita anu, mirip seperti mata burung hantu, atau awal eyes appearance. Sedangkan nodular limposid hot skin linfoma, ditandai dengan adanya sel yang kita sebut dengan sel popcorn, karena mirip popcorn, atau kita sebut sebagai sel limposid predominant. Kalau di sini kita sebut LP itu sel lapok-lapok, nama lain dari popcorn, bahwa sama kasarnya. Untuk klasik hot skin linfoma, itu dibagi menjadi empat tipe, yang pertama adalah nodular sclerosis, mixed cellularity, lymphocyt depleted, dan lymphocyt rich. Dari jenis-jenis dari klasik hot skin linfoma, tipe nodular sclerosis ini yang paling banyak, paling sering ditemukan pada wanita, kemudian ditemukan pada lebih banyak pada negara-negara yang dekologik, yang sudah maju, dan lebih banyak ditemukan di daerah perkotaan. Sedangkan tiga lainnya, mixed cellularity, lymphocyt depleted, dan lymphocyt rich, ini lebih banyak pada laki-laki, dan lebih banyak pada daerah pedalaman, dan negara-negara berkembang. Jadi, untuk yang terbanyak kedua, yaitu mixed cellularity, kemudian lymphocyt rich, dan terakhir adalah lymphocyt depleted. Untuk mendiagnosa klasikal hot skin lymphoma, tentu saja kita harus menemukan sel rich stemberg, seperti yang Anda lihat itu mirip dengan mata burung hantu, tetapi ini kalau kita lihat di textbook, dengan jurnal memang cantiknya seperti gini, tetapi pada kenyataannya sulit sekali kita menemukan gabarnya sencantik ini di slide mikroskopik, kalau pun untungnya kita bisa dapat sekitar 0,1 sampai 10 persen. Tentu saja memang kalau yang begini, mungkin kita harus mengkonsultasikan pada ahli hematologi-patologi untuk mendiagnosa apakah sel ini adalah rich stemberg. Tapi kalau memang kesulitan, maka kita lakukan pemeriksaan immunohistokimia dari berbagai macam yang kita bisa pakai, yang banyak tadi itu yang kita rekomendasikan adalah kita menggunakan CD3, CD15, CD30, CD20, dan CD45. Nah, ini adalah guideline yang dikeluarkan oleh National Comprehensive Cancer Network mengenai hot skin lymphoma. Nah, yang perlu saya tekankan di sini bahwa untuk mendiagnosa hot skin lymphoma, kita membutuhkan sampel dari biopsi XCC. Biopsi yang needle core itu mungkin adekuat jika diagnostik, tetapi untuk yang biopsi jarum halus, kita tidak merekomendasikan untuk mendiagnosa hot skin lymphoma. Kemudian, tentu saja kita membutuhkan juga bantuan dari pemirsaan immunohistokimia, yang di mana kalau untuk klasikal hot skin lymphoma, CD15 dan CD30-nya positif pada sel rich stember-nya. Nah, ini juga sesuai dengan guideline yang dikeluarkan oleh European Associated Medical Oncology untuk hot skin lymphoma tahun 2018. Ya, hampir sama. Diagnosa patologi yang merekomendasikan bahwa diagnosa patologi itu berdasarkan klasifikasi dari WHO yang menggunakan sampel sediaan dari biopsi kelenjar geta beningnya XCC. Dan yang cukup besar, bisa secara press yang diprosen seksien atau yang dipiksasi dengan formalin. Nah, untuk mendiagnosa kita harus mencari yang namanya hot skin rich stember cell untuk klasikal hot skin lymphoma dan limposip predominant cell untuk nodular limposip predominant hot skin lymphoma. Dan untuk himonohistokimia, untuk rich stember itu positif untuk CD30 dan CD15. Kalau CD20, ya PPT bisa positif, bisa negatif, tapi yang jelas dia negatif untuk LCA atau CD45. Nah, CD30 juga bukan saja positif pada hot skin lymphoma, tetapi dia juga positif pada non-host skin lymphoma, terutama pada T-cell non-host skin lymphoma, yaitu pada systemic anaplastic large cell lymphoma. Sistemic anaplastic large cell lymphoma ini merupakan suatu diagnostik yang punya kelainan, di mana secara mikroskopik memiliki pola-pola yang bervariasi, ada yang small cell, giant cell, dan yang harus kita lihat adalah adanya cell hallmark, yaitu cell-cell besar dengan inti seperti sepatu kuda, atau yang berlekuk seperti ginjal, atau mirip juga seperti cerebriform, seperti otak, dan memiliki nukleoli yang multiple. Dan kadang-kadang kita juga memerlukan pemeriksaan imunohistokimia, di mana bisa menentukan jenis histopatologi dan morfologi dari karakteristik sistemi ALCL ini. Nah, ALCL itu dibagi menjadi tiga subtype, yang pertama yang ALK positif, ini berdasarkan imunohistokimia dari ALK, dan kalau ALK-nya negatif, yang tergolong dari ALK negatif S-ALCL, dan yang predileksinya pada kulit, kita sebut dengan primary cutaneous ALCL. Nah, untuk yang ALK negatif ALCL, itu perlu kita berbedakan dengan PTCL-NOS, dengan klasik hoskin lymphoma, karena prognosen yang berbeda dengan jalur penanganannya juga berbeda. Nah, seperti yang kita lihat di sini, untuk yang ALCL, ALK positif, Sistemnya ALCL berdasarkan ekspresi ALK dibagi dua, ALK positif dan ALK yang negatif. ALK positif, CD30-nya positif dengan ALK-nya positif, yang ALCL itu CD30-nya sangat kuat juga, tapi ALK negatif. Nah, ini maksudnya ini adalah kita harus membedakan dengan dua kelainan, yaitu PTCL-NOS dengan sarcomatose klasik hoskin lymphoma. Bedanya adalah, ya persamanya ada sama-sama ALK negatif. Perbedaannya adalah, kalau di ALCL ini CD30-nya sangat kuat, tetapi kalau yang PTCL ini ekspresi CD30-nya lemah dan hanya pokal. Sedangkan yang sarcomatose untuk membedakan dengan ALK negatif, ALCL itu kita harus memeriksa dengan PAKS-5, di mana PAKS-5 positif pada sarcomatose klasik hoskin lymphoma, sebaliknya di ALK negatif, itu PAKS-5-nya negatif. Nah, jadi dari segi imunopenotyping, maka yang kita bisa deteksi dengan imunohistokin ya, pada ALCL ini dia positif untuk CD30, positif pada ALK untuk golongan ALK positif ALCL, dan positif untuk epitel membran antiga atau EMA. Secara karakteristik molekuler, ini terjadi translotasi kromosom antara kromosom 2, P23, dan 5P35, di mana akan menghasilkan protein gabungan atau protein cimeric antara protein nukleoposmin dengan ALK. Nah, gabungan ini kita sebut sebagai protein P80. Nah, ini adalah guideline dari NCCM mengenai periperial T-cell lymphoma. Ini hampir sama juga dengan yang hoskin, tetapi yang perbeda mungkin adalah di IHC-nya. Nah, untuk yang dari ESMO ya, sama juga ya, ESMO juga merekomendikan untuk menggunakan biopsi jaringan tumor yang eksisional, dan untuk mendiagnosa berdasarkan klasifikasi WHO, diperlukan integrasi dari gambaran klinis, morfologi, imunohistokimia, plositometri, sitogenetik, dan molekuler biologi. Tetapi kalau di Indonesia mungkin ya, kita paling cuma tiga saja ya, gambaran klinis, morfologi, imunohistokimia. Beberapa tempat mungkin ada plositometri, sampai dari sisi molekuler biologinya. Jadi, kita pada PTCL, itu kita indikasi sifat neoplastiknya berdasarkan morfologinya, penotip T-cell-nya, dan T-cell reseptor kolonality rearrangement-nya. Nah, kemudian, beberapa kelainan linfoma yang juga bisa positif pada CD30 adalah cutaneosti cell lymphoma. Ini adalah merupakan suatu kelompok lymphoma, non-horskine lymphoma yang terutama kelainannya pada kulit. Cuma ini adalah lymphoma yang jarang, hanya sekitar 4% dari non-horskine lymphoma. Ini ada tiga jenis. Yang pertama adalah mycosis pungoides, ini yang paling sering dari cutaneosti cell lymphoma, ditendai dengan adanya lesi pada kulit berupa pas dengan atau plak, dan beberapa pasien bisa mengalami progresi menjadi nodul dan tumor. Yang kedua adalah primary cutaneosti di 30 lymphoproliferative disorder, atau CD30 LPDS. Ini merupakan suatu kelompok penyakit dari primary cutaneosti anaplastik larsin lymphoma sampai lymphomatoid papulosis. Kemudian yang ketiga adalah cesari sindrom, ini dengan kelainan misalnya pada kulit ada eritroderma, merupakan varian dari CPCL yang lekemit, ditendai dengan adanya keterlibatan pada kelainan pada darah periper, dan adanya limpadenopati. Nah ini adalah guideline dari NCCN, dari primary cutaneosti lymphoma, ini dengan kita lihat ada 25% dari cell tumor, memperlihatkan sel besar untuk yang transformasi sel besar pada mycocis pumides. Dan ini pada primary cutaneosti di 30 untuk yang T-cell lymphoproliferative disorder, di mana kita harus menemukan adanya CD30 positif, lebih dari 75%. Dan diri dari ESMO ya, dengan merekomendasikan bahwa untuk mendiakmosa, dan mengklasifikasi primary cutaneosti lymphoma, diperlukan data-data klinis, data-data histopatologi, dan immunoprenotermisata genetik. Jadi, untuk yang PCL selain MF dengan SS, tentu saja kita perlukan pemisian fisik yang komplit, biopsi kulit yang representatif, pemeriksaan different cone dari darah, kemudian pemisian latar dehidrogenasi, dan mungkin bisa juga ditambah dengan imaging seperti CT atau FDF-Bet scan. Nah, sebagai konklusi dari presentasi saya, jadi berdasarkan penelitian telah dilakukan sebelumnya, bahwa hampir 90% dari hot skill lymphoma, dan 100% dari sistem yang anaplastik larse lymphoma itu memberikan hasil positif pada CD30, sehingga untuk kedua jenis ini kita bisa pakai sebagai marker diagnostik yang penting. Kalau CD30 pada lymphoma sel T selain SA, LCL tadi, itu bervariasi dengan rata-rata sekitar 30%, memberikan hasil CD30 yang positif. Kemudian untuk lymphoma sel B itu sekitar 15-20%, rata-rata. Kemudian, untuk yang kutanausti sel lymphoma, ini merupakan non-horskine lymphoma yang indolen, dibagi tiga, yaitu ada mucosis pungendis, cesari sindrom, primary cutaneous anal plastik larse lymphoma, akan memberikan ekspresi yang CD30 yang bervariasi, tapi yang PCALC itu hampir 100%. Kemudian untuk diagnosa dari klasik, horskine lymphoma, anaplastik larse lymphoma, dan termasuk juga CTCL, itu memerlukan biopsi XCC, XCC dari kulit, dan juga pemirsaan imunohistokimia. Ya, jadi ini mungkin, ya, nanti, apa ini, AD acceleration nanti dijelaskan oleh, apa, presenter yang berikutnya. Dan pada kesempatan ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih, banyak kepada Perhomdin Caban Makassar, dan Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Sanudin, yang telah mengundang saya, untuk berpartisipasi pada webinar ini, semoga ini juga bisa menjadi kerjasama yang bagus dalam penanganan pasien lymphoma. Ya, seperti kita tahu, penanganan pasien lymphoma itu, ya, tidak bisa dengan satu bidang saja. Kita perlu dengan secara holistik dan multidisiplin. Terima kasih juga pula kepada PT Takeda Indonesia, yang telah menjadi sponsor pada webinar kali ini. Terima kasih juga salam ini menjadi partner, mitra kerja kami, karena saya juga termasuk dalam kelompok studi patologi lymphoma, ya, di Indonesia. Di Makassar ada dua, ya, saya dengan Dr. Norika, ya. Jadi, setiap tiga bulan, setiap sekali tiga bulan, kami berkumpul untuk mendiskusikan kasus-kasus lymphoma yang terdapat di Indonesia. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimahakan. Wabillahi tawuhi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih.